Saudara untuk menumbuhkan semangat dan keceriaan di tengah pandemi corona, sekelompok pelajar di Kabupaten Blitar melakukan kegiatan berbagi kepada anak yatim. Selain memberikan bingkisan makanan, para anak yatim juga diajak untuk membaca buku dan melukis. Para pelajar dari berbagai sekolah menengah atas ini sedang asik mengajar puluhan anak yatim di Panti Asuhan Baitu Salam di Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Selain membaca puluhan anak yatim ini juga diajak untuk belajar melukis dan mewarnai. Mereka tergabung dalam kelompok sosial bernama Lapak Berbagi, sebuah organisasi yang berisi anak muda dan konsen untuk membantu anak yatim di sejumlah wilayah di Kabupaten Blitar. Kegiatannya sangat sederhana, hanya mengajak anak yatim bermain dan membaca buku. Selain itu, para pelajar ini juga memberikan bantuan berupa makanan dan alat belajar seperti buku dan pensil. Semua biaya untuk kegiatan berbagi ini berasal dari dana kumpulan bersama dan juga dari donasi amal yang digalang. Di masa pandemi corona, kelompok lapak berbagi ini ingin menumbuhkan semangat belajar para anak yatim melalui kegiatan membaca dan melukis buku yang mereka adakan. Tentunya, tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan cuci tangan. Meski menggunakan masker, namun rasa bahagia tetap terpancar dari raut wajah puluhan anak yatim tersebut. Saya dan teman-teman dari komunitas Lapak Berbagi, merupakan komunitas yang memiliki slogan bagi kebaikan dan kemengdiaan. Jadi di sini kita memang ada adik-adik untuk bermain dan belajar. Di sisi layan kita juga memberikan titipan-titipan donasi dari orang-orang yang menitipkan donasi ke kita. Sementara itu pihak Panti Asuhan menyambut baik kegiatan berbagi yang diadakan oleh pelajar tersebut. Menurutnya kegiatan tersebut dapat mengobati rasa rindu anak-anak untuk belajar di sekolah. Alhamdulillah, ini saya sangat senang bahwasannya mampu menghibur anak-anak. Jadi selama ini ketika ada lockdown, anak-anak akan libur sangat panjang. Jadi mereka butuh hiburan. Jadi ketika ada kegiatan dari teman-teman Bukalapak, dari teman-teman Siti Kapatungan, saya mengucapkan terima kasih kepada mereka atas kemauan mereka untuk mengadakan kegiatan, untuk menghiburan anak-anak di sini. Kelompok berbagi yang berdiri sejak tahun 2018 lalu ini berharap apa yang mereka lakukan dapat menumbuhkan semangat dan keceriaan para anak yatim untuk menjalani kehidupan. Tim Liputan Kompas TV, Blitar, Jawa Timur